Intro Halo, welcome back to my channel Buat kalian yang beri channel aku Hai, aku Sari Jadi di video kali ini aku mau bikin Makeup look pake satu brand Yaitu dari Madame G Kalian pasti tau kalo Madame G itu Keluaran dari Giselle Anastasia Dan menurut aku produk-produk itu Sangat-sangat-sangat affordable banget Harganya itu murah banget Jadi kayak cocok untuk semua kalangan So, jadi aku udah punya Hari ini aku bakal pake Semua produk dari Madame G Mulai dari base makeupnya Eye makeup, lipstick, dan Semua-semuanya Jadi kali ini aku mungkin mau coba bikin Makeup look yang kayak foto Gisellean ini Emang mukaku sama dia beda jauh banget Tapi kita coba aja yuk Jadi disini aku gak akan Sebutin harga barangnya Satu per satu, aku cuma bilang Kalau semua makeup yang aku punya ini Per produknya itu Bener-bener murah banget Mulai dari kayak Rp10.000 Sampai Rp25.000 Bahkan kayak yang paling mahal pun Waktu aku beli itu gak sampai Rp25.000 Sebenernya aku udah beli ini Lumayan lama Kayak 3 bulan, 4 bulanan lalu Tapi aku baru pengen bikin videonya sekarang Dan aku bakal kasih link Shopee-nya aja di description box Kalian bisa cek sendiri Ini yang aku bikin adalah Makeup yang biasa aja ya Yang everyday Kita jepit rambut dulu Biar gak ribet Kita mulai dari BB creamnya dulu Dari base makeupnya Disini aku punya Madame Meiji Maxi Cover Makeup Base Foundation Liquid Itu kemarin aku beli itu Yang warna LF Nude Kalau aku lihat ini adalah Warna yang tergelap dari mereka Sebenernya warnanya kayaknya gak terlalu banyak Jadi warnanya tuh cuma ada 3 Dan yang nude itu adalah Yang paling tua Sebenernya kalau untuk dari packaging Aku kurang suka Jadi menurutku ya Kalau untuk Madame Meiji ini Sebenernya kayak Harganya memang murah banget Kalau untuk secara kualitas produk Gak jelek-jelek banget Aku gak bilang ini jelek Aku bisa bilang Ada beberapa produk Madame Meiji yang bagus Dan aku sering banget pake Dan aku suka kayak aku pake terus Tapi kalau untuk dari packaging Memang kayak kurang awet Karena aku punya dia kan udah lumayan 3 bulan Dan ada beberapa packaging yang udah mulai Gak bagus lagi Jadi ya ada price, ada quality Tapi ya kalau untuk masalah packaging doang Ya itu oke lah ya Kan lebih murah juga gitu kan Kita coba lihat warnanya Menurut aku warna ini tuh Masih kayak yellow tone banget Kalau suasi tangan aku Warnanya kayak gini Sebenernya sih krem ya Cuman aku gak tau kemarin Kayak aku mikir Kalau aku pake tuh kayak agak yellow deh Jadi kita coba setengah muka dulu Terus kemarin tuh Karena aku beli produk yang lumayan banyak Tapi sebenernya aku beli produk ini semua total tuh gak ada 150 ribu Dan aku dapet bonus Ini beauty sponge Ini merek Madame Meiji juga Jadi ini aku gak beli Aku dapet ini free Dan aku mau coba pake dia Aku sebenernya belum pernah pake dia sama sekali Sebenernya dia bukan tipe sponge yang lembut banget Kenyal banget juga Enggak Dia agak sedikit padet Aku gak tau kalau di kamera tuh keliatannya kayak krem Gak kuning Tapi kalau misalnya aku liat di kaca tuh ini kayak keliatan agak lebih kuning Untuk covernya Dia lumayan medium Gampang di blend Walaupun sponge-nya aku gak terlalu suka Karena menurutku ini kayak terlalu keras dan terlalu padet Walaupun udah aku basahin Tapi kayak kurang lemes aja gitu Tapi kalau untuk BB creamnya sendiri Menurut aku lumayan Jadi ini aku udah pake Dan ini belum Warnanya juga bisa mencerahkan Dan menurutku warna nude ini Di aku masih lumayan cocok Tapi kalau menurut aku mungkin untuk kintone yang lebih gelap dari aku Ini bakalan keterangan Dan ini udah warna yang paling gelap ya Dari Madame Liji ini Cuma menurutku aku pernah pake beberapa kali Kalau untuk keluar Aku agak lebih berasak gitu Kayak berasak pake sesuatu di atas muka kamu Jadi kalau untuk yang bener-bener pergi outdoor Aku gak begitu suka pake BB cream ini Oke selanjutnya kita ke concealer Ini adalah concealer Madame Got You Cover Liquid Concealer Ini yang warna tan Dia juga ada tiga warna Yaitu beige, ivory, dan tan Jadi menurutku tan ini adalah pasti yang warna tertua Karena judul aja tan Tapi menurut aku dia gak tan sama sekali sih Menurutku dia masih lumayan light Tapi kalau aku Jujur aku suka banget sama concealer ini Dan aku sering banget pake Untuk under A Dia bisa kayak nyerahin warna bawah mataku Jadi aku suka nih sama si concealer Madame Liji ini Jadi warnanya tuh kayak gini nih Menurutku gak ada tentennya sama sekali ya Jadi ini kayak masih Kalau untuk brand lain mungkin ini masuk ke light ya Jadi kalau aku pake Dia bisa nyerahin bawah mataku Ini udah sering banget aku pake Jadi kayak udah Kayak udah mau abis gitu Jadi teksturnya udah mulai agak creamnya Lebih thick Daripada waktu awal-awal aku beli Untuk putar jerawat juga lumayan banget sih Kayaknya jerawatku tuh Lepasnya menyebar banget ya Dem, ternyata kalau lama-lama dipake tuh kayak Susah juga di blend ya sekarang Karena waktu pertama beli tuh kayak gampang banget di blend gitu loh Terus karena kayak agak lebih susah gitu Karena aku harus tambahin setting spray deh Biar dia agak lebih basah lagi Terus jadi malah kayak belang-belang gitu dong Gimana sih nih? Terus aku bingung sendiri Eh tadi kan aku tambahin sama setting spray Ini bawah matanya yang bawah masih abu-abu gitu Aku bakal tambahin sedikit di bagian sini Jadi kayaknya menurut aku sih ini Emang gampang di blend Tapi kayak harus langsung di blend gitu loh Gak bisa apply dulu Tempel-tempel semua muka baru di blend Jadi double-double deh Sekarang udah agak lumayan Jadi menurutku tetap ada harga, ada kualitas Oke kita lanjut ke bedaknya Jadi disini aku punya Madame Eji Total Cover BB2WK Ini yang nomor 03 Ini Ini sebenernya aku gak tau kenapa Packagingnya sekarang udah kayak gini Jadi waktu pertama aku beli ini Ini masih bagus kayak warna pink Yang mengkilat di pinggirannya ini tuh kayak masih bagus gitu Terus aku tuh cuman taruh dia di atas meja riasku Tapi aku jarang banget pake sih emang Aku kan suka skincare Mungkin dia kayak ketetesan Skincare atau oksidasi ya I don't know Liat dong Ini covernya udah Warnanya kayak glompeng-glompeng gitu Gak tau kenapa Jadi kemarin ini juga ada tiga warna TWC03 ini yang paling gelap juga Jadi dia gak dibuka Itu gak ada cerminnya Dia cuman ada spons Ini juga sempat aku pake Ini kayak spons aslinya dari dia deh Terus dalemnya kayak gini Oh ada kacanya, sorry Nah terus ini produknya Warnanya ini adalah yang paling tergelap Warnanya tuh agak pink Kerem gitu ya Walaupun tadi BB creamnya Sama concealer yang udah paling tua aja Kayak buatku kayak masih keterangan gitu kan Tapi bedaknya sih bisa Kayak ngetune down Ke warna kulit aku balik lagi gitu Sebenernya untuk bagian pori sih Dia masih kayak nomolin sedikit Tapi kayak ada efek blurnya sedikit Terus ini tuh matte banget Keliatan gak sih? Ini aku udah pake nih yang di bagian bawah Sebenernya pori-porinya gak terlalu keliatan yang parah banget Tapi ini bukan bedak yang aku bisa bilang Yang ringan banget ya Jadi kalo menurut aku ya Madame Meiji ini kalo diliat langsung Kayak kurang natural sih Jadi kayak gak bener-bener kayak second skin kamu Tapi kalo misalnya ini dipake kayak buat photoshoot Terus kayak shooting kamera gini Ini tuh bagus banget sih keliatannya Kalo di kamera tuh keliatan kayak lebih smooth gitu Jadi base makeupnya udah jadi Ini menurut aku sih di kamera bagus banget Terus kita lanjut ke eyebrow Ini aku punya Madame Meiji Madame G, Madame Perfect Brow Ini yang warna 02 Lovely Brow Menurutku ini buat daily lumayan banget Nah bentuknya tuh kayak gini Ini tuh mirip banget sama eyebrow-nya Etude House Nah dia tuh kayak segitiga gitu Tapi dia ini lebih pigmented Jadi kayak lebih creamy gitu loh kalo dipake Alisnya udah jadi Aku sudah berusaha sebengkin Kita lanjut ke eyeshadow Jadi disini aku punya eyeshadow Madame G, Moon Dust Temptation Ini yang warna MD 02 Jadi dia seperti ini bentuknya Jadi ini ada kacanya Dan warnanya lumayan banyak Ada yang, set ada yang sheer juga Tapi gak ada yang glitternya gede-gede gitu Gak ada sih Untuk base-nya aku akan pake warna yang ketiga dari sini Karena menurutku warna yang ini tuh kayak keterangan gitu Untuk warna kulit aku Jadi aku bakal pake gini Jadi aku apply ke seluruh kelopak mata Menurutku untuk eyeshadow ini pigmentednya sedeng Gak bagus banget yang pigmented banget gitu Tapi kalo buat sehari-hari ini masih oke banget Jadi aku bakal pake warna yang coklat ini dulu Di bagian bawah mata ini Bukan bawah mata sih ya Atas kelopak mata ya Kelopak mata bagian bawah Alah itu namanya Jadi segini Biar kayak ada warnanya dulu Lanjut ke bagian luar sini Aku sebenernya di foto tadi tuh warna bajunya pink ya Terus pengennya sih yang warna pink Tapi shadow ini tuh bener-bener gak ada yang warnanya pink banget Kita coba pake yang agak peach aja kali ya Yang ini ya Kita bakal aplikasiin ini di bagian luarnya Itu warnanya walaupun disini kayak orange banget Tapi waktu dia aku liasin tuh kayak gak langsung pigmented gitu sih Kita beliin agak keluar sedikit Terus dia tuh kayak suka jatoh-jatoh di bawah sini Terus kita bakal pake warna yang tadi lagi sedikit di bagian bawah ujung mata Yap segitu aja buat eyeshadownya Menurut aku udah lumayan keliatan Oh iya aku mau pake sedikit yang agak sheer di bagian tengah atasnya Biar kayak agak-agak ala korea gitu Cuman disini tuh gak terlalu banyak yang sheer Jadi aku pake yang agak kuning sedikit ini Terus kayak gak terlalu keliatan sih Gak kayak glitter-glitter korean gitu ya Kan emang sebenernya temanya daily look ya Gimana sih kamu sehari aduh Jadi ini udah jadi Kita lanjut ke eyeliner Jadi disini aku punya Padamji George's Wing Seleb Oh namanya seleb Karena menurut aku ini beneran kayak buat seleb sih Jadi ini tuh gabungan antara mascara dan eyeliner Aku kasih liat ya Eyeliner tuh cetar parah Tuh kuasnya tuh gede banget Kayaknya kalo di kamera kecil deh Tapi kalo diliat asli itu kayak gede banget gitu Coba aku bandingin sama eyeliner lain yang biasa ya Ini kan kalo eyeliner etude house kan segini nih Nih kalo eyeliner madamegie tuh segini tuh Tuh kau bisa liat kan ukuran kuasnya kayak gede medok gitu loh Menurut aku tuh eyeliner ini tuh bakalan susah banget buat makeup daily yang eyeliner tipis Amin Sebel banget Buset deh ujung ini Kagak bisa lancip Udah lah Udah gitu ya kalo buat mata-mata Kayak aku nih Yang wrinkle atasnya nih lidnya banyak banget Susah tau makanya Ini Menurutku udah usaha kayak paling tipis yang aku pake Bagian depannya Terus dia tuh kayak glossy banget Parah gitu Terus ujungnya tuh kayak gak bisa rapih Aku berusaha buat ngapus dia pake cotton bud sama mineral water Parah butter dihancur batu juga Aku tuh dari pertama beli emang gak pernah pake lagi Aku jadi kayak sekali pake Nyobain doang Terus aku udah gak mau pake lagi sih eyeliner ini Karena emang aku gak suka dan aku gak bisa pakenya Dan menurutku ini waterproof banget sih Tadi aku kayak gesek sekali dua kali tuh kayak gak langsung ilang Jadi kayak beneran plek banget Bener-bener kayak eyeliner artis Beneran yang meleduk di TV gitu Oke kita lanjut ke maskaranya Sebelumnya aku bakal jepit bulu mataku dulu Namanya ini gak ada penjepit bulu mata ya Jadi pake penjepit bulu mata Apa aja Terus brushnya tuh gede banget loh Tuh gede banget Super Super gede Buat kamu yang pemulat juga harus hati-hati Takutnya kena kelopak mata kan Kayak bleber gitu Kok udah agak kering ya Jadi kita masuk-masukin lagi Namanya produknya Tapi kayak Sebenernya kayak kuasnya panjang Tapi kayak Produknya gak nempel di kuas gitu Kok aku ngasih kayak kuasnya kering ya Kuasnya gede Tapi produknya cuma nempel di ujung Sebenernya maskara tuh bikin kaku sih Kayak beri-beri Kayak langsung nempel Kayak langsung kering gitu Kayak langsung kaku gitu Bulu matanya Aku gak pernah pake loh Aku baru pake dia sekali Tapi aku gak boleh protes Soalnya ini kan kayak produk di bawah 25 ribu Udah dapet 2 barang Kegeser protes lah Jadi Walaupun tidak secetar bulu mata palsu Tapi Lumayan keliatan ada bulu matanya Terus kita lanjut ke blush Eh contour dulu deh Jadi disini aku punya Madam G Make it sharp Contour powder Ini yang warna 01 Iya dia ada 2 warna Ini yang latte femme Yang ada satu lagi Espresso femme Oh yang espresso femme tuh Kayak lebih agak merah Ini tuh kayak lebih ke coklat tua Soalnya menurut aku kayak Agak kurang pigmented Tapi mungkin kalau untuk Make up daily ini masih oke Aku tuh juga kayak baru belajar Contour gitu Keliatan gak sih Aduh Itu menurut aku kayak ada sih Keliatan sedikit Tapi gak kayak terkeliatan banget Kalau buat contour bagian sini Lumayan sih Oke oke It's okay Kita bagiin akan contour bagian bawahnya juga Biar kaya lebih lanjut Di bagian jika Oke it's not bad Terus kita lanjut ke blush Aku disini punya Madame G Cheek Blast Sweet Ini yang nomor 03 Cuman ini tuh yang 03 Itu kayak lebih Peach tapi lebih tua Jadi warnanya tuh kayak gini Sebenernya lucu Untuk packagingnya sih Kalau yang kayak ini Aku suka sama mereka Karena simple Terus kayak cuma dari plastik gitu Terus cute juga Buat anak muda Ini masih oke banget Ini tuh mirip sama Cheek powdernya Emina Menurut aku Terus pigmentednya juga oke sih Terus dia kayak agak lebih keping gitu ya Kalau dipakai Jadi kayak ini nih Maut aku kayak lebih peach Dibanding bikinnya Kalau untuk blushnya Menurut aku lumayan Oke juga Terus kayak affordable kan Kalau buasa hari-hari Terus kayak buat Jalan-jalan Aku gak tau anak sekolah Sekarang udah pake blush Kalau jaman aku tuh kayak gak Dengusakan sama sekali loh Kayak Baratnya Paling banter tuh lip balm Yang bener-bener kayak gak ada warnanya gitu Jaman sekarang tuh kayak Anak SMP-nya kayak udah danden Iya gak sih? Iya gak sih guys Kayak aku tuh kayak lahir Di jaman yang berbeda gitu Sama kali ya Terakhir Kita Maka pake lip cream Ini adalah Madame G Madame G always on lip cream Ini aku punya yang nomor 02 Menurut aku masih pink Tapi warnanya masih kayak Lebih don't look art gitu Dibanding warna lainnya Dia aplikatornya Gede banget Dia creamy banget Gak yang matte gitu Oke setelah beberapa detik Kayak setengah menit gitu Dia baru agak nge-set Dan kayak aku baru ngeresap kulit Bibir aku Karena bibirku ini Garisannya banyak banget Jadi kayak garis-garis bibirnya itu Emang banyak banget Mau dimaklumi itu Dari-dari lahir Dan dia lumayan mempertegas Garis-garis bibir aku Menurutku sih lumayan bagus sih Tapi kayak Aku ngerasa kering aja Kalau untuk kenyamanan Kurang Tapi kalau untuk looknya Warnanya cantik Dan ini dia hasilnya Ini adalah Hasil dari Makeup Look By Madame G Sorry aku Kemarin lupa pake highlighternya Aku coba cari Coba aku liat ya Dari eyeshadow Dari eyeshadownya itu Gak ada highlighter yang Warnanya terang banget Ada yang agak kuning tadi Yang aku pake di mata Mau coba pake gak? Coba pake dikit banget ya Kayaknya kalo ada di kamera bagus ya Ya lumayan lah ya Sebenernya kalo diliat Langsung di kaca tuh kayak Kekuningan Tapi gak apa-apa Di kamera bagus Jadi dia Ini dia makeupnya Aku bakal ganti baju Warna pink Biar agak mirip-mirip Sama foto Gisele yang tadi Jadi kini guys Final looksnya Mohon jangan dinilai kesamaannya Karena bentuk mukanya Karena beda banget Mukaku jauh banget Kalo biasa aku cina banget So menurut aku Dari semua produk itu Yang paling aku suka itu Dan aku sering pake adalah Concealernya Ini bener-bener Satu-satunya produk Yang menurut aku Kayak udah mau lumayan abis Di aku Karena aku suka banget pake Terus kedua yang eyebrow Karena eyebrownya Menurut aku lumayan Buat sehari-hari Dia fragmentednya juga lumayan Warnanya juga bagus Kayak affordable banget Jadi kalo abis Juga mau beli lagi Juga gak pake mikir Terus yang ketiga tuh Aku suka sama eyeshadow palette-nya Menurut aku Untuk makeup daily Ini cantik banget Kayak masih oke banget gitu lah Cuman kalo untuk Yang udah mulai ke glam Atau kayak koreana look Yang ada glitternya Ini gak bisa sih Terus menurut aku Yang worst Dari yang aku punya ini Yang paling aku gak suka itu Adalah Kalian pasti tau ini Ini yang aku gak suka banget Memaafin Tapi Mungkin kayaknya ada deh Yang kayak mascara lain Atau eyeliner lain Cuman aku tuh kemarin Kayak bener-bener Pengen coba bikin Yang paling affordable Versinya Madam G Terus aku beli ini Karena dia ini multifungsi Tapi ternyata Ini gak akan kepake sama aku So Jadi sekian dulu Video aku kali ini Semoga kalian suka Sama video aku Buat kalian suka sama video ini Kalian boleh like, komen, dan subscribe Di channel aku di bawah Mungkin nextnya Kayaknya Madam G juga udah Neluarin beberapa produk baru Beberapa bulan ini Aku juga kayak Pengen penasaran Mau cobain beberapa yang baru Mungkin nanti aku bakal bikin Yang versi keduanya I don't know Kalau misalnya kalian Pengen versi keduanya Kalian boleh komen Dan jangan lupa juga Kalian tekan tombol loncengnya Jadi kalau misalnya aku update Video terbaru Kalian bisa dapet notifikasinya Dan jangan lupa juga Kalian follow Instagram aku Di Sapi Rini Oke Have a nice day Dan sampai ketemu Di video selanjutnya Bye-bye